Halo semua teman-teman Youtube di video kali ini ada yang berbeda aku gak mau review-review produk atau empasi-empasian atau resep-resep masakan lainnya, jadi kita mau healing-healing dulu jalan-jalan dulu di salah satu hotel yang katanya terbaik di daerah puncak yaitu di Le Eminence Ciloto Puncak seperti apa? yuk kita ikut oke, puncak puncak itu memang masih menjadi destinasi yang menarik buat para orang-orang yang berdomisili di daerah Jakarta dan sekitarnya untuk healing tipis-tipis di akhir pekan ya karena memang udara yang sejuk, suasana yang adem, pemandangan yang beda itu memang kita gak bisa dapetin di Jakarta ya perjalanan kali ini aku mulai dari rumah itu jam setengah 9 pagi sampai lokasi itu sekitar jam setengah 1 sampai jam 2 tapi karena memang kita itu mampir dulu buat makan siang di dekat lokasi menurutku perjalanannya ini lumayan jauh karena kita harus melewati puncak pas dulu baru nanti turun ke bawah untuk mencapai di lokasi leminensnya dan ini adalah salah satu yang unik dari hotel ini kalau udah dilihat dari jalan hotel ini gak tinggi-tinggi banget kalian cuma berapa lantai tapi ternyata lobbynya itu ada di lantai 12 nih mams dan akhirnya kita sampai juga begitu kita masuk ke lobbynya yang kurasa pertama kali ya wow ini gede banget berasa gitu bintang 5 nya disini juga ada live musik gamelan jadi awalnya aku pikir ini pihak hotel cuma menyetel musik aja gitu ternyata ada live musik beneran karena kita datangnya itu sebelum waktu check-in yaitu jam 3 jadi setelah kita register kita bisa nunggu di lobby dan ada area restoran dan di depannya itu langsung ada balkon yang mengarah ke pegunungan dan itu view nya cakep banget sih walaupun di lantai 12 masih bisa kedengeran gemercik aliran sungai yang ada di bawahnya dan kali ini tipe kamar yang kupilih adalah junior suite twin bed nah ini aku dapet di lantai 9 aku booking via agoda di harga 1,7 juta rupiah per malamnya setelah aku masuk kamarnya meskipun gak besar-besar banget tapi feel yang kurasa tuh bener-bener nyaman sih maaf ya agak rempong karena memang lagi bau bocil sih oke pada bagian belakang pintunya disini ada lemari ada lemari lalu ada meja koper nih namanya ya lalu disini juga ada kulkas dan ada panci listrik eh sorry teko listrik kita juga disediakan 2 botol minuman air mineral ada teh ada kopi dan kopinya ini unik ya kopi roaster ada mesinnya juga dan ini kopinya enak banget loh toiletnya juga menggunakan kloset duduk dengan jet washer lalu area showernya yaitu keran air panas dan air dingin air panasnya juga cepet ya jadi kita gak perlu nunggu lama disini juga ada washtuffle dan kerannya itu bisa air panas dan air dingin ada cermin ada hair dryer dan juga ada tool kitnya lalu juga ada betap dengan keran air panas dan air dingin dan disini juga ada tirai ya jadi bisa ditutup kita juga disediakan hanya 2 handuk saja disini juga ada TV ini sekitar 32 inch deh lalu ada 2 twin bed disini juga ada meja kerja lengkap dengan lampunya juga disediakan masker dan menu-menu makanan jika ingin pesan dari kamar nah ini view pemandangannya kalau kita lihat dari balkon kamar kita ini seger banget sih mams ya demikian review singkat padat kamar junior sweet twin bed mohon maaf ya karena memang lagi bawa bocil jadi video footage-nya agak kurang tapi overall ini keren banget dan recommended oke demikian dan sampai jumpa di videoku selanjutnya jangan lupa like subscribe bye 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 Terima kasih.